Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita masih bersama kitab Lubul Usul, karya Syekhul Islam, Zakaria Ansari, Rahimahullah Ta'ala. Mas Al-Atun, dan ini pembahasan terakhir sebelum kita masuk ke Ma'anil Huruf. Al-Lavu inis tu'mila fi ma'nahul haqiqi yi lilintiqo li ila lazimihi faqinayatun. Satu lafal jika digunakan dalam makna hakikinya. Jadi memang yang dimaksudkan dengan lafal tersebut, makna hakikinya. Tapi untuk kemudian berpindah ke makna lain yang disebut dengan lazimul ma'nah. Jadi berarti di sini ada satu lafal. Misalnya kita sebut saja, Kasir Ar-Romad. Kasir Ar-Romad. Kasir Ar-Romad. Apa arti Kasir Ar-Romad? Artinya dulu secara bahasa. Kasir Ar-Romad. Banyak Ar-Romad. Banyak Ar-Romad. Banyak Ar-Romad. Banyak Ar-Romad. Kasir Ar-Romad. Banyak Ar-Romad. Orang ini menyebut Kasir Ar-Romad. Banyak Ar-Romad. Memang memaksudkan makna hakikinya. Itu dia banyak abu Tapi Untuk kemudian pindah Jadi cuma Kesini bentar pindah Untuk menunjukkan Lazimul makna Lazimul makna Itu orang kalau banyak abunya di rumah Banyak Bekas masak di rumah Itu kan abu kan bekas pembakaran Itu menunjukkan apa? Dia banyak masak Banyak abu banyak masak Banyak masak kenapa banyak masak? Karena Dia banyak nyambut tamu Nah orang banyak nyambut tamu Ngasih mereka makan Menghidangkan makan ke orang-orang Itu punya ungkapan lebih sederhana Sebenarnya dermawan Ini ternyata Stilusnya masih Sanggih banget Dermawan Dermawan Tapi dia bilang Banyak abu Banyak abu disini Bisa dimaksudkan beneran Memang dia Asli beneran Bisa juga Nggak Di rumahnya Karena masanya pakai kompor listrik Nggak ada abu Tapi dalam benak Si yang ngomong Mengesankan kepada Pendengar Atau pembaca Kalau dia tulisan Itu memang harus Melewati makna Banyak abu dulu Oh iya banyak masak Menghidangkan Baru terset Dengan cepat Kemudian bergeser ke dermawan Begitu juga kata-kata misalnya Apa misalnya Selain kasih romat Jabanul kalb Jabanul kalb Jabanul kalb Orang pemilik Anjing yang pengecut Anjingnya pengecut Kinaya Anjing pengecut Terhadap orang ini Suka nyambut tamu Emang kenapa Apa hubungannya Anjing pengecut Dengan Anjing penakut Dengan tamu Banyak Emang kenapa Emang kenapa Anjing takut sama orang Ini Normalnya Kalau orang jarang Punya tamu kan Ada orang lewat Diapain Anjing sama anjing Digonggong Gonggong Kemudian Kalau besok dia dateng Mungkin masih digonggong Tapi lebih pelan Besok dia dateng lagi Mungkin gak digonggong Kalau yang dateng Sering orang-orang Apalagi banyak Akhir anjing ini Jadi gak gonggong Malah dia jadi Ketakut sama orang Berarti kata-kata Jabanul kalb Digunakan makna Hakikinya Tapi untuk pindah saja Abis itu Ke Lazimul makna Kemakna Kinayahnya Apa itu Ya misalnya Orang yang ramah Dermawan Suka nyambut tamu Dalam Al-Quran Ya Itu juga Kadang disebut Yang seperti itu Misalnya Di surat Al-Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala Firman kan Ya yuladina manu Iza nakah tumul mu'minati Tumma tolakutumuhunna Min qobli'an tamasuhunna Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kalian menceraikan Istri kalian Sebelum kalian Menyentuhnya Min qobli'an tamasuhunna Sebelum menyentuh Maksudnya menyentuh apa di situ Sepakat ulama Maksud menyentuh di situ adalah Ya dukul Menggauli Yaitulah Walaupun tentang syarat Dukul sendiri Apakah harus Benar-benar Ada proses Kopulasi tadi Ya Hubungan seksual secara beneran Atau cukup dengan Tutup pintu Itu rinciannya bisa beda Pendapat antar mazhab Tapi Semua sepakat Maksudnya bukan benar-benar Cuma nyentuh Fisik itu bukan Jadi kalau ada Orang baru Akat nikah Kemudian Pegang tangan Istrinya cium tangan Suaminya Itu belum dimaksud Ayat itu Itu sepakat Ya Sepakat Jadi ayatnya Kata-kata Tamasuhunna Itu bukan Nyentuh Akiki Bukan cuma Nyentuh Ya Jadi tidak sebatas Nyentuh langsung Berlaku Mahar Jadi setengah Atau Tidak lagi bisa Minta mahar Tidak lagi bisa Minta mahar Ya sama sekali Maharnya full Bukan itu Allah bilang Fama'alakum Aleyhina Min'idbatin Ta'adunah Juga Masalah-masalah Ketika Iddah Kalau cuma disentuh Salaman tangan Begitu Ya Kemudian dicerai Dia gak punya Masa iddah Itu sepakat Bahkan Syafi'i Yang bilang Bahwa Aula Mas Tumun Nisa Di surat 5 Ayat 6 Setuju bahwa Ayat Ya Kalau Madhub Syafi'i Bilang surat 5 Ayat 6 Itu maksudnya Apa? Aula Mas Tumun Nisa Atau kalian menyentuh Perempuan Nyentuh fisik Gak harus sampai Level Hubungan Hubungan Seksual Tapi Bicara ayat ini Surat 33 Surat Al-Azab ini Mekobliantama Suhuna itu Madhub Syafi'i pun Bilang Nyentuh gak Cuma nyentuh Tapi Lebih dari itu Bahkan Madhub Syafi'i Menisyaratkan harus Duhul betul-betul Harus benar-benar Duhul Itu di surat 33 Ayat 49 ya Kita lihat Surat 33 Nah Berarti disini Kata menyentuh Dimaksudkan hakikinya gak? Kita bilang Maksudkan hakikinya Itu nyentuh Tapi Tujuan untuk pindah Tujuan untuk pindah Ke Laziml Makna Ke konsekuensi dari Makna hakiki Pindah ke konsekuensinya Apa Yang setelah itu Sentuh Maksudnya Ya Ya itulah Hubungan seksual Karena hubungan seksual Ada menyentuhnya Tapi Digambarkan dengan Kinaya Banyak alasan Banyak hikmah Imam Syuti sendiri Dalam Al-Itsqon Sebutin beberapa Misalnya diantaranya adalah Karena Hal-hal terkait Seksualitas Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkinayahkan Seperti kata Ibn Abbas Inna Allah Hayyun sitir Yukanni Allah Subhanahu wa ta'ala Hayy Maha malu Dan juga Sitir Maha menutupi Maka Allah Mengkinayahkan Itu contoh Entah misalnya Nabi Isa dan Maryam Al-Itssalaam Disebut sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kana yakkulanit to'am Apa kata Allah Kana yakkulanit to'am Keduanya Makan-makanan Gimana maksudnya Keduanya makan-makanan Kana Yakkulanit to'am Surat 5 Ayat 75 Nabi Isa dan Maryam Al-Itssalaam Al-Itssalaam Mereka berdua Makan-makanan Ini dimaksudkan Digunakan Kata ini Digunakan Dalam makna hakiki Itu memang makan Mabi Isa dan Maryam Al-Itssalaam Makan Tapi Maksud utamanya Bukan disitu Maksud utamanya adalah Berpindah dari Makan Berpindah dari Makan Kepada Apa konsumensi dari Makan Kalau udah makan Ngapain emang Kalau udah makan Ngapain Tes Manusia Waktu Waktu Ya ini Kebelakang Kebelakang Itu Lazimnya Lazim makna Hakiki yang Makanin Tadi Ya bener Dia makan Saja itu Sudah tanda Dia manusia Mereka berdua Bukan Tapi Saya kira makan Tempat Gimana Saya kira tadi Makan Tempat Makan Ternyata Makan Dalam bahasa Indonesia Saya Salah Salah Makan 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 Kata Pada Penafsir Ini Kinaya Maksudnya Mereka Masuk kamar Mandi Untuk Melakukan Buang Air Kecil Buang Air Besar Ya Masa Tuhan Begitu Nah Disini Kata Kata Digunakan Untuk Makna Hakikinya Enggak Penggunaan Untuk Makna Hakikinya Enggak Dalam Makna Hakikinya Enggak Iya Itu Makan Makan Tapi Cuma Sebentar Habis itu Pindah Langsung Kemana Tujuan Intinya Ke Razim Maknanya Itu Mereka Berdua Yang Masuk Ini Contoh Kinaya Bisa Dipahami Ini Dan Kinaya Kata Syakul Islam Berarti Kinaya Hakiko Hakiko Ini Pendapat Ini Walaupun Bukan Ijma Bayaniin Ijma Balagiyin Tapi Ini Pendapat Jumhur Ya Hakiko Oke Dan Dari Sini Sering Dari Sini Jadi Terpahami Bahwa Sebenarnya Dalam Perspektif Sebagian Madhab Ash'ari Juga Pendapat Salafi Ya Itu Terkait Dengan Menetapkan Sifat Khobariyah Misalnya Istawa Al-Arsh Kan Pendapat Salafiyyah Dan Juga Pendapat Sebagian Ash'ariyah Dan Juga Banyak Madhuri Dia Itu Menetapkan Istawa Al-Arsh Sebagai Sifat Allah Subhanahu Sesuai Dan Kemuliaan Itu Dalam Bingkai Ketika Kita Bilang Istawa Di Atas Arsh Itu Kinayah Itu Oke Jadi Banyaknya Mempertanyakan Ustaz Gimana Kita Belajar Balog Apart Kita Kemudian Menakwil Ayat Ayat Sifat Tidak Lagi Menetapkannya Sebagai Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jawabannya Gak Begitu Tetap Ya Ketika Kita Katakan Dia Kinayah Istawa Al-Arsh Istawa Al-Arsh Kan Kinayah Kinayah Hakikah Bukan Hakikah Lebih-lebih Ditambah Ijma Dinukil Ibn Abilbar Al-Qadiyabu Ya'la Dan lain-lain Bahwasannya Tentang Sifat Ulama Al-Suna Al-Jama Sepakat Dia Hakikah Tapi Kita Andai Abaikan Hal Tersebut Kita Bilang Ini Kinayah Dan Kinayah Hakikah Fahyah Hakikah Berarti Digunakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Makna Hakikinya Gak Dalam Pandangan Ulama-ulama Yang Seperti Ini Pandangan Madhab Salaf Iya Untuk Makna Hakikinya Tapi inget Makna Hakiki Fih Hakkillah Makna Hakiki Terkait Dengan Allah Subhanahu Bukan Makna Hakiki Dalam Makhluk Tolong Difahami Karena Bagi Yang Menafikan Kita Menafikan Makna Hakikinya Itu Makna Hakiki Bagi Makhluk Hakiki Dalam Pandangan Ulama-ulama Tersebut Adalah Yang Terkait Dengan Makhluk Saja Itu Kalau Istahudat Sa'as Berarti Bertempat Dan Seterusnya Kalau Apa Lima Mana Aku Cintakan Dengan Kedua Yatku Berarti Maknanya Anggota Tubuh Kalau Ulama Ini Para Ulama Tersebut Bila Makna Hakikinya Adalah Yat Anggota Tubuh Istahwa Artinya Bertempat Ya Wajar Mereka Menafikan Dan Kita Setuju Itu Memang Dinafikan Setuju Ini Salafiyah Pun Setuju Itu Dinafikan Kita Tidak Katakan Bertempat Tidak Dikatakan Anggota Tubuh Setuju Itu Tapi Apakah Itu Hakiki Atau Enggak Apakah Itu Makna Hakikinya Itu Salah Satu Titik Diskusinya Itu Salah Satu Titik Diskusinya Dan Ini Sering Banyak Yang Kurang Faham Disini Sehingga Menganggap Anda Wahai Salafiyah Atau Sebagian Ulama Lainnya Misalnya Bila Ini Istawadzat Alal Hakikah Berarti Anda Mentashbih Allah Sebenarnya Dengan Makhluk Bila Allah Bertempat Ini Sifat Yadaya Itu Dianggap Sebagai Hakikah Berarti Anda Mengatakan Allah Penyakut Tubuh Enggak Enggak Begitu Menurut Mereka Menurut Ulama Salafiyah Dan Yang Yang Pegang Madhab Salaf Karena Bagi Mereka Makna Hakiki Dari Itu Semua Bukan Yang Seperti Makhluk Makna Hakikinya Wallah Alam Sebenarnya Kaguhan Allah Gitu Makna Hakikinya Paling Kita Faham Saja Ijmal Seperti Dikatakan Dalam At-Tahbir At-Tahbir Al-Musawwada Musul Fiqh Ibn Mufli Disebutkan Ini Kita Faham Ijmal Cuma Faham Global Saja Faham Allah Miliki Dua Ayat Tapi Rincian Hakikah Daripada Makna Tersebut Tafsiran Kalau ada Tafsiran Dari Nabi Atau Sebagian Sahabat Atau Ijmal Atas Tafsirnya Baru Kalau Enggak Maka Kita Enggak Tau Serahkan Pada Allah Tapi Hakikah Nah Kalau pakai Pendekatan Yang ini Kita fokus Pendekatan Yang ini Yaitu Bahwasanya Yang Makna Hakiki Dari Atau Lima Itu Itu Adalah Makna Hakikah Terkait Allah Subhanallah Hakikah Laikah Bidatillah Laki Koh Laikah Bihi Subhanallah Maka Kita Bilang Ayat Sepertinya Ayat Sifat Itu Digunakan Ustuh Milaf Iman Al Hakik Digunakan Untuk Malak Itu Memang Allah Punya Sifat Memiliki Adain Oke Jelas Kemudian Tapi Kalau kita Lihat Ayatnya Sendiri Memang Tujuan Utamanya Bukan Untuk Cerita Allah Subhanallah Itu Istawal Arsh Tujuan Utamanya Bukan Untuk Astag Allah Memiliki Sifat Yadain Iya Nggak Tujuan Utamanya Itu Mengarah Kelazim Yaitu Ketika Allah Firmankan Ayat Istawal Arsh Ini Allah Berkuasa Allah Berkuasa Ini Lazim Makna Dari Allah Istawal Diat Searah Sifat Ini Apa Konsekuensinya Ini Allah Berkuasa Penuh Atas Arsh Allah Berkuasa Makhluk Terbesar Makhluk Ya Boleh Dibilang Terluar Ya Tertinggi Allah Berkuasa Atasnya Berkuasa Juga Atas Yang Dibawahnya Arsh Lima Kalau Tubi Adaya Allah Memiliki Sifat Yadain Ya Ini Zaida Al-Qudroh Demikian Kata Para Ulama Salafi Juga Termasuk Yang Bilang Begitu Selain Ulama Salafi Adalah Imam Abul Asyari Zaida Al-Qudroh Lebih Dari Sekedar Kudroh Lebih Dari Sekedar Kemampuan Berarti Menunjukkan Apa Apa Lazim Makna Dari Allah Memiliki Allah Mencipta Iblis Dengan Kedua Yad Apa Konsukensinya Apa Konsukensinya Ini Istahul Di atas Art Secara Hakiki Sesuai Dengan Keaguan Allah Ingat Hakikinya Hakiki Sesuai Dengan Keaguan Allah Hakiki Yang Laib Bijali Subhanahu Ta'ala Itu Juga Oke Dan Disebutkan Para Ulama Seperti Tadi Yang Dua Selain Memberikan Makna Isbatu Sifat Juga Memiliki Lazim Makna Daripada Isbatu Sifat Tersebut Dijelaskan Para Ulama Al-Qad Jelaskan Hal Tersebut Ini Di kalangan Allah Mas Al-Fih Termasuk Sib Nusaymin Rahim Jelaskan Hal Tersebut Ketika Masyarak Dawa Siti Dan Lain-lain Artinya Kalau ditanya Istawa Masuknya Kemana Kinaya Lima Kulaktubiyade Kinaya Tapi ingat Kinaya Itu Satu Dua Makna Hakikinya Juga Ustu Milafihi Dan Bisa Murad Juga Dan Dalam Dia Murad Jelas Masalah Ini Jelas Jelas Alhamdulillah Artinya Jangan sampai Muncul Kesan Saya Belajar Balak Kenapa Kalau saya Belajar Balak Saya Gak Konsisten Lagi Di Atas Akhidah Salafian Ini Keliru Justru Banyak Toko Besar Dalam Ilum Balak Juga Mereka Berpikiran Dengan Akhidah Salafia Ala Rasim Misalnya Ibn Kutaibah Netapkan Majas Dalam Al-Quran Toko Besar Dalam Ilum Balago Ulang Besar Salafia Masalah 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 Kinaya Ada di Quran Gak perlu Dinafikan Menurut Mainstream Salafia Gak Dinafikan Tinggal Kemudian Bagaimana Bertamul Dengan Itu Semoga Justru Yang ada Kenyataannya Seringkali Orang-orang Mautazila Yang mereka Melanggar Kaidah Balago Yang sering Terjadi Seperti Dalam Al-Kasyaf Azamak Syari Suka Melanggar Kaidah Balago Yang Mapan Dilanggar Jadi Jangan Pernah Disangka Balago Ilmunya Ahli Bita Ilmunya Mautazila Enggak Justru Mautazila Sering Melanggar Balago Kalau Benar-benar Dipegang Dan Kaidahnya Benar Dan Dipegang Kuat Malah Dia Ilmunya Halusun Awal Begitu Allah Al-Mut Kita lanjut Ke Pembahasan Terakhir Malam Hari ini Adalah Tentang Ta'arid Yang kedua Itu Ta'arid Ini agak Mirip dengan Kinaya Sampai-sampai Melama Kadang-kadang Mendiskusikan Bedanya Dimana Aumut Lakannya Ini Digunakan Mutlak Masalah Mutlak Saja Yakni Dia Bisa Hakiki Kalau Kinaya Mesti Digunakan Dengan Makna Hakiki Ini Tidak Harus Mutlakan Bisa Digunakan Dalam Makna Hakikinya Digunakan Dalam Makna Majazinya Digunakan Seperti Kinaya Setelah Dia Dia Bisa Digunakan Untuk Makna Hakiki Dan Majazi Sekaligus Bisa Hakiki Bisa Juga Majazi Ya Lantas Dijelaskan Bahwa Dia Tujuannya Liptalui Untuk Mengisyaratkan Law Wah Itu Mengisyarat Mengisyaratkan Bih Dimana Untuk Selain Maknanya Dia Ya Hakiki Atau Yang Majazi Tadi Itu Tarid Bahwa Hakikotun Memajazi Makin Maka Dia Di Satu Sisi Bisa Jadi Hakikoh Satu Sisi Bisa Jadi Majaz Dan Sisi Lain Bisa Seperti Kinaya Itu Dia Dimaksudkan Makna Hakikoh Nya Juga Kemudian Tapi Lebih Dimaksudkan Makna Konsekuensinya Yaitu Lazimnya Bisa Contohnya Dibawakan oleh Syekhul Islam Banyak Ulama Usul Fikir Lainnya Tentang Tarid Misalnya Kata-kata Nabi Ibrahim A.S. Kala Bal Fa'alahu Kabiruhum Hadha Fas Aluh Minkan Yantikun Ketika Ditanya Kamu Yang Hancurin Berhala Berhala Kami Kata Nabi Ibrahim Kala Bal Fa'alahu Kabiruhum Hadha Fas Aluh Minkan Yantikun Justru Yang Melakukan Adalah Yang Paling Besar Dari Berhala Berhal Tersebut Nah ini Tidak Dimaksudkan Secara Apa Namanya Hakiki Banget Enggak Tapi ini Adalah Tarid Ini Sebenernya Yang melakukan Bukan yang Gede Tapi Harusnya Yang Gede Marah Kepada Yang kecil Kecil Karena Kalian Malah Nyembah Yang kecil Juga Nggak Nyembah Yang Cuma Yang Gede Maka Diancurin Yang Lain Yang Yang kecil Kecil Yang Gede Ini Ngancurin Yang Kecil Ingkan Nuyantikun Kalau memang Bisa ngomong Nah ini Salah satu Memahami Kata-kata Nabi Ibrahim Salah satunya Salah satunya Dan ini Yang Yang paling Kuat Itu Nabi Ibrahim Disini Menggunakan Tarid Tarid Ini Gaya Bahasa Sindiran Yang Melakuin Bukan yang Gede Cuma Nabi Mengesankan Kalau Memang Yang Gede Punya Kuasa Dia akan Marah Ke Yang kecil Karena Dia disembah Tidak tunggal Disembah Bersama yang Kecil Pun Harusnya Berhal Yang Gede Misalnya Kalau Memang Saya Ngancun Yang Kecil Dia Bela Yang Kecil Marah Nah ini Sindiran Seperti Tarid Istilah Jadi Dia Menggunakan Kata-kata Tujuannya Bukan untuk Makna Itu Sendiri Tapi untuk Sesuatu Yang Lain Nabi Ibrahim Yang Melakuin Yang Gede Tujuannya Bukan Ngejelasin Itu Aja Justru Tujuannya Adalah Mengisyaratkan Selain Itu Yaitu Kelemahan Berhala Dan Betapa Absurdnya Atau Betapa Tidak Logisnya Mungkin Lebih Sopan Tidak Logisnya Konsep Keberhalaan Mereka Orang-orang Babylonia Klasik Tersebut Ini Kina Ini Ta'rid Ini Ta'rid Itu Dia Tujuannya Bukan Kalimat itu Sebenarnya Tapi Yang lain Contoh Lain Misalnya Contoh Lain Di Surat Yasin Allah Subhanallah Firmankan Kenapa Aku Nggak Menyembah Yang Menciptakanku Ini Ta'rid Ngomong Gitu Kenapa Aku Nggak Nyeembah Yang Menciptakanku Sebenarnya Tujuannya Bukan Mempertanyakan Diri Sendiri Setujuannya Mempertanyakan Orang-orang Musyrik Dari Kaumnya Itu Kenapa Kalian Nggak Nyeembah Allah Nyebah 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 Karena begitu juga Dalam keseran Kita suka Menyindir Kita kayak Mencelah diri Tapi sebenarnya Mencelah orang Ada nggak Kata-kata Sindiran Bisa nggak Nah Mungkin nggak Dalam manusia Kita lakukan Kita Mempertanyakan Diri sendiri Kenapa ya Aku kok Nggak Bantu fakir miskin Padahal aku banyak duit Nah padahal Sebenarnya Yang banyak duit Lebih banyak lagi temannya Dia ngomong gitu Tentang diri Tapi tujuannya Menyindir Temannya yang lain Ini ta'arit Sindiran Gitu Contoh di Quran Kita ada buahin dua Contoh lain Misalnya di surat Az-Zumar Kalau engkau Wahai Nabi Mushrik Akan binasa Pertanyaan saya Apa memang Nabi bisa Mushrik Hah Kalau Kalau kamu Mushrik Akan Bina Akan hilang Amalmu Surat Az-Zumar Ayat 65 Ya La'in Ashroqta Jawabannya Nggak mungkin Mushrik Para Nabi Nggak mungkin Mushrik Ya Nggak akan Allah Ngangkat Nabi Yang Habis itu Mushrik Nggak akan Jadi Nabi Nggak mungkin Mushrik Tapi ini Nyindir Nyindir siapa Nyindir siapa Kira-kira Umatnya Nginir Ork manusia Yang lain Nabi Nabi Ngalu bilang gitu Kalau kamu Mushrik Abis Amal kamu Nginir yang lain Agak Dan ini Ada seninya sendiri Tarit dan Kinaya Nis Seni dalam berbahasa Ilmu bayan Dia masuknya Dalam balabah Malah Kata balagiyin Kinaya 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 Itu Yang paling Tinggi nilai citarasa Balagiyin Itu Kinaya Wajar Makanya Allah Gunakan untuk Sifat Kinaya Karena citarasanya Tinggi Wajar juga Tapi Tarit Bedanya Dia bisa Hakiko Bisa Maji Bisa Kinaya Karena kadang Nggak dimaksudkan Hakikinya Yaitu Seperti kata-kata lain Ashrok Telah Batu Naamaluk Nabi Nggak Mushrik Berarti Ini Majas Tapi Tarit Sindiran Karena tujuannya Bukan untuk Nabi Tapi orang lain Ini ngomong Kesoran Tapi yang dikenain Sebenarnya orang lain Kayak parodi-parodi Itu kadang-kadang Begitu Dia Tarit Sindiran Allah Begitu ya Dan ini sekaligus Kritik terhadap Jamul Jawami Kayak Syekh Islam Bilang Ini berbeda Dengan pendapatnya Imam Ibn Subki Dalam Jamul Jawami Yang Belum bilang bahwa Tarit itu Hakikotun Abadah Nggak Dia nggak selalu Hakikotun Bisa juga Majas Karena Bisa juga Nggak dimaksudkan Makna hakikinya Seperti lain Ashraf Telah Batu Namal Luka Ini Jadi perbedaan Tarit Dengan Kinaya Kalau Kinaya Itu apa Makna Hakikinya Dimaksud Tapi untuk Pindah Ke Konsekuensi Dari Konsekuensi Intikolnya Ada unsur Intikol Sementara Kalau Apa namanya Tarit Dia nggak ada unsur Intikolnya Tadi Dia cuma untuk Taluih Nyindir Keselain makna itu Terlepas makna Yang Ditinggalkan Itu Yang tidak Disyaratkan Itu Itu Hakiki Atau Majas Itu terlepas Dari itu Tujuannya Bukan Kemakna Yang ini Tapi tujuan Untuk selain makna Ini Saya bacakan Ungkapan Syekhul Islam Menang perbedaan Antara Ta'rid Dengan Hakikah Bukan Sini Ya Kalau Ta'rid Dia nggak dimaksudkan Untuk Keberpindahan Tadi Dan banyak lagi Kadang-kadang Seperti misalnya Imam Al-Mardawi Sebutkan juga Perbedaan yang mirip Jadi Unsur Intikol Keberpindahan Makna Dari satu Makna Hakiki Cerak Terus Pindah ke Lazim Itu nggak ada Ditarik Karena tujuannya Dengan menggunakan Makna tadi Terlepas di Hakiki Itu Majas Adalah Untuk Nyindir Yang lain Ini Lain Ashrok Talayah Baton Naamaluk Nggak ada Maksud-maksud Pindah dari Satu Makna Kelazim Yang Nggak ada Dan terlepas Dari Ini Yang dikatakan Hakiki Atau Majazi Dimaksudkan Atau enggak Bukan itu Tujuan Tujuan Untuk nyindir Aja Jadi Mau Nabi Bisa musyrik Mau enggak Tujuannya Untuk Umatnya Nabi Andri Nabi Bisa musyrik Tetap Berlaku Untuk Umatnya Kenapa Aku nggak Nyembah Yang menciptakanku Terlepas Orang yang Ngomong Ini dia Pada akhirnya Menyembah Allah Atau enggak Tujuannya Kan Nyindir Orang lain Tarik Nah itu Tarik Nggak ada urusan Ini hakiki Atau enggak Ini bukan hakiki Kalau kinayah Mesti digunakan Untuk makna hakiki Terlepas Kemudian Pindah Ke makna Lazim Juga tadi Terlepas Si berhala Bisa melakukan Itu atau enggak Tujuannya bukan itu Tujuan untuk Menunjukkan Bahwa berhala Terlemah Mau berhala Ini asli ya Berhala Si gede itu Bisa melakukan Atau enggak Tujuannya Menunjukkan Enggak benarnya Konsep Keberhalaannya Babylonia Waktu itu Begitu Dan tadi Sudah saya sebutkan Contoh-contoh Kinaya Dan contoh-contoh Tarik Dan itu dalam Pembahasan Ayat-ayat Yang terkait dengan Balawah Walaupun terkait dengan Omongan manusia Dalam Viki Maka Istilah kinaya dan tarik Itu juga dimunculkan Misalnya dalam Masalah talak Ada talak dengan kinaya Talak dengan kinaya Misalnya apa talak dengan kinaya Misalnya mengatakan Apa Apa Pulang ke rumah Orang tuamu Contoh Seorang suami Bilang pada istrinya Pulanglah ke rumah Nah ini kinaya Dimaksud Digunakan enggak Makna pulang Ke rumah Orang tuamu Digunakan enggak Dalam makna Kikinya Itu pulang Ke rumah Orang tuamu Kata-kata Pulang Ke rumah Orang tuamu Digunakan dalam Makna Lugasnya enggak Iya Iya enggak Pulang ke rumah Tapi untuk Pindah Setrek Pindah kemana Kelasihnya Apa konsekuensi Dari istriku Disuruh pulang ke rumah Orang tuanya Yang misalnya cerai Gitu Tinggal nanti Dipertanyakan kamu Meniatkan cerai atau enggak Kalau dalam masalah Ucapan orang-orang Ditanya niat Talak Kalau enggak Ada niatan Cerai Makanya enggak berlaku Cerai Enggak jatuh Tarik misalnya Dalam pembahasan Kalau ada orang Mengatakan tentang dirinya Ya Di hadapan ada orang lain Mengatakan tentang dirinya Saya bukan anak zina Itu bisa dianggap Tarik Bahwasannya apa Apa Bahwasannya apa Dia ngomong Bersama orang Berdua Dia bilang Saya bukan anak zina Itu Masuk dalam kategori Tarik Ya bisa Dia kena Pasal Kenapa Karena bisa saja Dia meniatkan Dengan kata tarik Tersebut Saya bukan anak zina Ya ini Yakni apa Dia ngomong gitu Ketemuan Yakni Kamu anak zina Demikian Tinggal nanti Dipertanyakan Tarik Seperti ini Kamu Kosef 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 Nudurang zina Kosef Nudurang zina Jadi dalam Pembahasan Kosef Ada Kata-kata Yang tarik Sindiran Ini Itu bisa Silahkan Saudara Dhani Ini Kita Contoh I Baik Izin Bertanya Bintang Silahkan Ya Gimana Yang Apakah Berarti Golibnya Dalam Quran Itu Allah Menyebutkan Sifat-sifatnya Dengan kinayah Serta apa Hikmahnya Di kinayah ini Oke Saya bilang Bentar Saya Mantikan dulu Tadi Saya bilang Bahwasannya Kinayah ini Abla Abla Mina Isti'arro Abla Mina Majazil Mursal Gitu ya Jadi karena Dia Tinggi Cita rasa Balakonya Itu sering Digunakan Untuk Sifat Yang Khobari Karena Dia Menunjukkan Sifat Kemudian Juga Menunjukkan Lazim Dari Makna Sifat Tersebut Oke Jelas ya Satu Tapi Gak Semuanya Sifat Begitu Ada juga Yang Apa Adanya Anzalahu Bi'ilmihi Itu Ayat Sifat Allah Menurung Al-Quran Dengan Ilmunya Sifat Ilmu Allah Lugas Gak Pakin Ayat Kemudian Apalagi Misalnya Wakallam Allah Musah Taklimah Itu Bukan Kinaya Kan Demikian Allah Misalkan Nantinya Enggak Semua Kita Belah Ayat Sifat Kinaya Ayat Sifat Mutash Sifat Qabariah Istilah Lebih Nyamannya Silahkan Saudara Bintang Ya Ini Kasus Contoh Kasus Kidupan Nyata Ada Seorang lelaki Mendekati Perempuan Lelaki Ini Yakin Bahwa Punya Zon Prasangka Bahwa Perempuan Yang Dia Dekati Ini Masih Single Tapi Sayangnya Perempuan Ini Bilang Saya Sudah Menikah Saya Sudah Menikah Tapi Si Lelaki Ini Yakin Bahwa Perempuan Yang Apa Yang Kalau Misalnya Apa Lelaki Ini Tanya Perempuan Dia Bilang Perempuan Ini Ke Lelaki Yang Tersebut Yang Dekatin Dia Dia Udah Menikah Tapi Apa Buktinya Perempuan Ini Diam Nah Menjawab Diam Nah Ini Nah Perempuan Yang Bilang Saya Udah Menikah Ini Apakah Secara Hakiki Dia Udah Menikah Atau Memang Sengaja Boong Mengalihkannya Ke Hal yang lain Atau Mungkin Secara Maknanya Menolak Si Lelaki Yang Dia Dekati Nah Jadi Yang Perkataan Perempuan Saya Sudah Menikah Ini Hakiki Memang Dia Udah Menikah Atau Memang Menolak Lelaki Yang Mendekati Si Perempuan Ini Kalau Pertanyaannya Seperti Itu Saya Nggak Tahu Si Tergantung Dianya Kalau Dia Bila Itu Hakiki Ya Benar Kalau Dia Boong Itu Nggak Bisa Disebut Tarit Atau Kira Sebenarnya Saya Dua Nikah Nggak Bisa Aturan Dia Menggunakan Kata-kata Lain Belum Siap Itu Lebih Lebih Pas Nggak Bohong Nika Bohong Ini Malah Bisa Diperkarakan Si Laki Lakinya Bisa Protes Ini Saya Sudah Ditipu Contoh Dan Jadi Mau Pertanyaannya Begitu Ya Saya Jawab Tergantung Kenyataan Si Perempuannya Memaksudkan Hakiki Atau Boong Tapi Kalau Dimaksudkan Itu Tarit Nggak Bisa Contoh Tarit Misalnya Dalam Fikih Itu Kasus Orang Mau Ngelamar Yang Baru Dicerai Tapi Dicerai Tiga Tapi Belum Selesai Idah Atau Suaminya Meninggal Belum Selesai Idah Boleh Nggak Dilamar Secara Apa Namanya Secara Lugas Itu Boleh Nggak 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 Boleh Tunggu Masa Masa Boleh Nggak Boleh 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 Tenggima Arot Pake Istilah Tarit Juga Nggak Masalah Misalnya Contohnya Apa Contoh Tarit Dalam Melamar Perempuan Suaminya Sudah Meninggal Tapi Masih Masa Idah Apa Contohnya Gimana Kamu Saya Jaga Ya Kamu Apa Kamu Saya Jaga Mau Kamu Saya Jaga Mau Gitu Mungkin Tapi Bisa Contoh Di Kitab Kitab Gini Saya Menginginkan Istri Yang Soleh Kalau Laki-laki Bilang Ke Seorang Perempuan Yang Dia Apa Namanya Baru Meninggal Suaminya Itu Dianggap Tarit Dan Itu Boleh Atau Dia bilang Mudah-mudahan Allah Berrezeki Saya Istri Yang Soleh Seperti Itu Tapi Kalau Bilang Saya Mau Nikahin Kamu Gak Boleh Ya Allah Oke Barangkali Itu Yang Bisa Kita Kaji Pada Majian Solviki Malam Ini Mohon Maaf Kalian Kurang Berkenan Insya Allah Di Pekan Depan Kita Bahas Huruf Huruf Izan Maknanya Apa Izan Maknanya Apa Maknanya Apa Gitu Dan Seorang Usuli Mesti Ngerti Huruf Gini Gimana Saudara Bima Bintang Gimana Jadi Setelah Bila Syekul Islam Syekul Islam Syekul Islam Ibnu Taimiyah Atau Syekul Islam Oh enggak Saya Kalau Di pengajian Bilang Syekul Islam Maksudnya Jelas-jelas Syekul Islam Zakaria Lansori Yang saya Bila Di awal Saya Kalau Di pengajian Ini Bilang Ibnu Taimiyah Saya akan Kasih tambahan Ibnu Taimiyah Tidak Syekul Islam Titik Karena Ini pengajian Pengajian Usul Fiksyafi Dalam Fiksyafi Kalau Dibilang Syekul Islam Maka Maksudnya Intim Tapi Sudah Saya Bilang Juga Metode Pengajaran Kita Kalau Ada Isu Akhidah Maka Kita Bahas Juga Dari Perspektif Salafiyah Itu saja Otherwise Dalam Pembahasan Yang lain Kita Fokus Apa Adanya Syafi Tapi Khusus Kalau Isu Akhidah Karena Syafi Yang Gak Semuanya Ash'ari Maka Kita Bahas Dan Syafi Banyak Juga Yang Salafiyah Maka Akhidah Kita Singgung Tapi Kalau Gak Ada Masalah Akhidah Sama Sekali Kita Lurus Lurus Saja Bahas Madhub Syafi Begitu Itu Metode Yang Kita Siapkan Sejak Awal Dan Janjikan Di Pengajian Luh 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 Cuma Bedanya Kalau Kita Gak Begitu Fokus Kasus Viki Kita Fokus Malah Kadang Debat Kalau Ini Gak Debat Kita Gak Bahas Debat Ini Bahas Mendapat Estitis Apa Adanya Yang Udah Jadi Udah Mateng Gak Bahas Debat Nya Gak Ada Kila Kulna Gak Ada Kalau Gitu Kita Pindah Fokusnya Ke Masalah Praktiknya Di Ayat Di Hadis Kalau Itu Berkaitan Dalil Atau Di Viki Kalau Ada Kaitan Viki Terapan Kita Tutup Dengan Assalamualaikum Assalamualaikum Walaikum Walaikum Abus Zakari Alansori Zakari Alansori Zakari Alansori Abu Yahya Kuni Abu Yahya Wafat Tahun 926 Amit Ya Sekarang Nostad Alansori Bihahya Sekarang Alansori Seja Sub indo Dl